Oke, selamat datang dan berjumpa kembali bersama kami, Dobi Akustik Musik Akustik. Saya akan berbagi sedikit tips lagi, tentunya bersama teman-teman yang mungkin belum tahu fungsi kabel jack daripada mic dinam mic, itu bisa digunakan pada gitar akustik elektrik. Bagi yang tidak punya kabel jack, jadi bisa mengakalinya pakai kabel jack 3.5 dari mic dinamik yang tentunya yang sudah tidak terpakai. Kalau yang masih baru jangan. Dari kedua kabel ini, ujungnya tinggal disambungin saja. Tinggal disambungin saja, ini kan ada dua kabel ya. Ada dua kabel, tinggal sambungin saja. Perhatikan ini ada yang warna, apa sih warna bening kayak gini kan, bungkusan kabelnya. Itu yang warna bening kabel itu bersama warna bening, ground dengan ground. Tapi kalau di kabel mic, itu gampang dikenalinya. Jadi tinggal disambung saja nanti kalau punya kabel. Nah, oke. Ini cuma sekedar contoh ya. Ini cuma sekedar contoh. Dan yang sudah tersambung. Ini dia nih, yang sudah tersambung. Sudah tersambung ini. Terus gimana bunyi enggak? Ya, kita coba aja dulu ya. Oke, sudah ada bunyi kertas-kertas, berarti masuk deh. Nah, mantap. Kita coba ya. Apakah suaranya rusak atau gimana? Oke deh. Itu pengalamannya. Jangan lupa kabel jack dari mic dinamik yang sudah enggak kepakai. Kalau gitar kalian harganya di bawah satu jutaan, itu pasti enggak ada kabel jacknya. Ya, apalagi kalau yang custom, yang KW. Jadi itu solusinya ya. Silahkan diperaktikan di rumah bagi yang pengen main pakai speaker. Silahkan dicoba. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.